Mas, laporan Kamen Saiz apa sih? Laporan Kamen Saiz itu adalah laporan yang mengkonversi nilai rupiah di laporan nabar rugi ke persentase penjualan dan nilai rupiah di meraca ke persentase dari total aset. Caranya gimana tuh? Nah, ini adalah laporan nabar rugi PTXJZ yang disajikan dalam ribuan. Pendapatannya adalah 10 miliar, HPP 5,5 miliar, pendapatan operasional 2,1 miliar, dan seterusnya hingga lebah bersih 1,5 miliar. Nantinya, semua akun-akun ini padahal laporan nabar rugi Kamen Saiz akan disajikan sebagai nilai dari persentase penjualan 10 miliar ini. Lanjut Mas! Pertama-tama, penjualan. Nilainya dari persentase penjualan tentu saja 100%. Selanjutnya, HPP adalah semilai 5,5 miliar per penjualan 10 miliar, yaitu 55% dari penjualan. Kemudian, labah kotor adalah 4,5 miliar per penjualan 10 miliar, yaitu 45%. Selanjutnya, kamu tinggal menyajikan akun-akun lainnya sebagai persentase dari nilai penjualan. Yang terakhir adalah, labah bersih senilai 1,5 miliar, yang artinya, bila disajikan dalam persentase penjualan, nilainya adalah 9,15% dari penjualan. Itu gunanya apa Mas? Oke, sekarang saya akan coba sajikan juga laporan PTXJZ di tahun sebelumnya. Caranya sama, yaitu menyajikannya sebagai persentase dari nilai penjualan. Nah, ini adalah laporan common size PTXJZ selama 2 tahun terakhir. Dengan ini, jelas terlihat bahwa laporan common size dapat membantu analis untuk melihat tren atau peristiwa yang tidak disajikan oleh laporan standar. Misalnya gimana? Iya, jadi dengan persentase ini kan, kamu bisa melihat konsistensi nilai dari akun-akun labah rugi perusahaan dari waktu ke waktu. Kalau ada perubahan besar nilai pengeluaran dibanding pendapatan, artinya kan, mungkin saja, model bisnis perusahaan sudah berubah. Atau, kamu juga bisa menganalisis komponen-komponen apa saja yang men-drive nilai penjualan apakah sudah berubah atau belum. Atau mungkin saja, biaya produksinya yang berubah. Oh, oke masih. Kalau untuk neraca common size sendiri gimana? Neraca common size hampir sama dengan laporan labah rugi common size. Hanya saja, persentase yang digunakan bukan persentase dari total penjualan, melainkan persentase dari total aset. Contohnya? Ini adalah neraca PTXJZ di 2021 yang disajikan dalam ribuan. Nilai keseluruhan aset lancarnya 3,55 miliar, total aset tetapnya 5,59 miliar, dan total keseluruhan asetnya adalah 9,14 miliar. Di sisi lain, total kewajiban lancarnya 2,315 miliar, wajibannya angka panjangnya 2,9 miliar, total ekuitasnya 3,82 miliar, sehingga total kewajiban plus ekuitas sama dengan total aset yaitu 9,14 miliar. Jadi, nanti semua akun itu disajikan sebagai persentase dari total aset ya? Ya, benar sekali. Jadi, total aset berbanding total aset, tentu saja nilainya 100 persen, kemudian, kas tarakas nilainya adalah 1,1 miliar per total aset 9,14 miliar, yaitu sekitar 12 persen, dihutang dagang, nilainya 700 juta per total aset 9,14 miliar, yaitu 7,66 persen, kemudian, persediaan nilainya 1 miliar per total aset 9,14 miliar, yaitu 10,9 persen. Begitu seterusnya hingga terakhir, total kewajiban dan ekuitas pemegang saham 9,14 miliar per total aset 9,14 miliar, yaitu 100 persen. Ini, saya sajikan juga neraca PTXJZ di 2020. Cara mengonversi ke common size-nya, sama juga dengan sebelumnya, yaitu, membandingkannya dengan total aset. Hanya saja, kali ini, total asetnya adalah 7,88 miliar. Ini adalah neraca common size PTXJZ di 2021 dan 2020. Dengan neraca common size, kamu dapat dengan mudah membandingkan perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang berbeda. Karena, kalau ukurannya rupiah absolut, tentu perusahaan dengan kapitalisasi yang berbeda tak dapat dibandingkan. Tapi, dengan common size, kamu bisa dengan mudah membandingkan, misalnya, komposisi struktur modal, terus, apakah perusahaan juga berfokus pada investasi jangka panjang atau tidak, hingga ke aspek-aspek lainnya, seperti, total aset berbanding ekuitas pemilik, Sekian dari saya mengenai laporan laba rugi dan neraca common size. Terima kasih telah menonton. Please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.